ada nih mas halo bapak mohon maaf mohon maaf bapak halo iya nak bapak kalau boleh tau saat ini memang sedang menyaksikan acara bukan pat mata betul nak bapaknya kaya bebek bapaknya kaya bebek kaya bebek balik kaya luar biasa sekali untuk dikaget beneran dikirain bener kalau itu tadi bercanda kalau sekarang kita sudah terhubung dengan ibu undanya halo selamat malam ibu ini bagus nih ini diambil sisi positifnya makanya komitmen itu harus dipegang apapun harus dikomunikasikan dimusyawarakan diambil sisi positifnya dikaji kalau secara akademis jadi biar lebih enak jadi gak ada yang dirugikan maupun merugikan kembali untuk adinda jika suatu hari nanti ada orang terdekat yang meminta dirimu untuk melakukan perubahan fisik apakah siap dan bersedia aku aku ya tergantung tujuannya kali ya aku sih lebih kayak gitu cuman kalau misalnya masih bisa disyukurin apa yang kita punya karena rata-rata kan penyesalan itu di belakang kayak aku dengar ceritanya kakak juga tadi banyak juga yang yang aku tahu gitu di sekeliling aku mereka rata-rata melakukan apapun menyesalnya di belakang jadi mungkin bakal mikir lebih hati-hati sih ke depannya betul setuju tepuk tangan pasti penyesalan mesti di belakang makanya apa-apa mengedepankan kesabaran kalau sabar itu untungnya di depan mata kalau emosi ruginya di depan mata jadi bener-bener harus diambil dikaji plus minusnya eh ih kembali ke orang sedih cengah-ngah cengah ini kanker menyesali malah cengah-ngah cengah itu Mbak Nita lagi nih setelah maaf setelah operasi plastik apakah dirimu sudah merasa puas atau malah masih ada lagi bagian tubuh yang ingin kamu perbaiki lagi saya sudah merasa puas dengan hasilnya karena saya kan memperbaiki bagian yang menurut saya perlu diperbaiki awalnya kan saya cuman pengen tirusin pipi aja ngapain mas gak ngeliat saya pengen nirusin pipi doang tadinya karena kan pipi saya mas tukul tau saya dari dulu kan badan kurus pipinya cabi apalagi gemuk pipinya makin cabi jadi setiap wanita pasti ingin cantik cuman caranya kan berbeda-beda saya sudah melakukan treatment yang non surgery misalnya seperti jadi setrika wajah tanam botol iya setrika bukan pake setrika pakaian mas tapi bahasa setrika tuh kayak iya kalau orang kerja terus majikanya marah-marah supaya tirus mas itu oh yang kemarin itu yang oh iya iya itu ini di grinding-grinding itu ya iya cuman kan fisik manusia itu kan berbeda-beda mungkin ada yang beberapa kali melakukan treatment itu bisa berhasil langsung tirus cuman di saya itu tidak efektif gitu jadi harus saya harus terus melakukan per 3 bulan sekali saya harus dateng terus saya harus merasakan lagi sakitnya untuk botoks dan tanam benangnya sendiri gitu ya pada akhirnya tiga bulan tembem lagi tembem lagi udah tiga bulan tembem jadi kayak token listrik ya mas jadi harus isi ulang malah bikin awet muda sebetulnya yang tembem itu ya iya tembem dulu awet muda ya itu mah bukan tembem bengkak beda bengkak 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 lemah iya 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 cantik mana sama Dodi mas Dodi di belakang sekarang iya awalnya waktu disitu sih bagus karena disitu enggak iya oke masih dibuat mas mas balik galet pemirsa pada dasarnya semua manusia itu cantik dan tampan namun bagi sebagian orang cantik itu kebutuhan demi rasa percaya diri dan rasa nyaman mereka bisa melakukan apa saja yang diinginkan untuk mewujudkannya terima kasih itu bintang tembus saya Adi Dato Ma dan Nita Thalia dan terima kasih itu pemirsa di rumah maupun Tundi sayangnya Caz Hideng Caz Mula tidak ada muti wajib terbecekan kalau ada kata-kata yang kurang berkenan kami mohon maaf ambil tonton yang bagus yang kurang berkenan dan tonton terbukan mata seneng dari buku kami cuma tonton mat 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 matemat hati bat kat mat mat hit Terima kasih telah menonton!